hai oke BK assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama saya oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezeki nya lancar ya amin Oke jadi pembahasan kali ini kita akan bahas ya cara agar kita tidak ditandai ataupun disebut ya ketika kita kita menggunakan aplikasi tiktok ya jadi biasanya ketika kita memiliki akun tiktok dan tiba-tiba ada yang menandai kita ataupun menyebut kita nah biasanya kita tidak menginginkan ada orang lain yang menandai untuk nama kita di tiktok ya Nah jadi disini kita bisa setting untuk sebutan dan tanda agar agar kita tidak ditandai ya untuk di video orang lain di aplikasi tiktok nah secara menonaktifkan untuk sebutan dan tanda untuk di tiktok disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari tiktoknya seperti ini nah kemudian jika teman-teman memang tidak menyukai ditandai ya ataupun ditak ataupun disebut untuk nama di akun tiktok kita nah disini kita bisa setting ya untuk agar akun kita tidak disebut nama ataupun ditandai di video orang lain caranya teman-teman tinggal masuk saja ke tiktok seperti ini kemudian kita masuk ke bagian profil oke setelah kita masuk ke bagian profil kemudian kita klik saja di bagian td3 di sebelah kanan atas kemudian kita klik di bagian privasi seperti ini oke setelah kita pilih di bagian pengaturan dan privasi nah disini teman-teman bisa perhatikan disini ada yang namanya kita klik saja seperti ini kemudian cara agar kita tidak ditandai ataupun disebut untuk nama akun tiktok kita di video orang lain disini teman-teman tinggal scroll ke bawah oke disini ada yang namanya adalah sebutan dan tanda ya gimana disini ketika aktif ya untuk sebutan dan tanda otomatis orang lain itu bisa menandai nama kita maupun akun kita ya di video mereka teman-teman ya jadi cara agar kita tidak ditandai ya di tiktok ya teman-teman tinggal klik saja di bagian sebutan dan tanda seperti ini nah untuk di bagian tanda disini kita ditandai di video orang jadi disini teman-teman bisa setting nah caranya teman-teman tinggal klik saja seperti ini nah jika di akun teman-teman disini semua orang seperti ini otomatis nanti semua orang bisa menandai untuk akun kita maupun nama kita teman-teman ya nah kemudian agar kita tidak ditandai teman-teman tinggal klik saja di bagian tidak seorang pun seperti ini ya kemudian kita klik saja di bagian selesai nah kemudian di bagian sebutan juga sama nah disini juga ketika teman-teman tidak suka disebut di video orang lain ya untuk akun tiktok kita teman-teman juga bisa dinonaktifkan caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian sebutan seperti ini nah disini jika semua orang seperti ini artinya semua orang bisa menyebut untuk nama kita di akun tiktok ya nah jadi jika teman-teman ingin menonaktifkannya silahkan klik saja di bagian tidak seorang pun seperti ini dan ketika di bagian tanda kemudian di bagian sebutan disini sudah tidak seorang pun seperti ini artinya kita aman ya untuk akun tiktok kita tidak akan bisa ditandai oleh orang lain oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara menonaktifkan sebutan dan tanda agar kita tidak ditak di akun dari tiktok kita nah semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati